Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahliya sadriya wa sirli amriya wa hlil uqratam milisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sikina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sallafiyah semain nama ba'du Kulau nanti cerita ibadah yang ringan-ringan banget tapi datiknya melebus warga Kulau nanti cerita siji madhab Hasan Sadili Kulau nanti beberapa kali dapat ijazah sangking bapak kulau diantaranya pun nanti pesan kuswafi, sebagian lewat kulau siaroteng baru zak baru zak termas Abul Hasan Sadili nanti pas tenggelam ditamoni pemuda pemuda nanti ngerudu di kampung kami banyak maksia di kampung kami banyak kesalahan nanti ku sepundi jawabnya pelaksana Sadili nanti ku ringan sehingga sebutin seragen contohnya sebutin seragen sejanya nge persis tapi ngomong sama niku jarang nyatan seragen kok tenggen kulo kata masyiat nyatan-nyatan jawabnya pelaksana Sadili nanti ngomong man ahab ba'allah yuqsa allahu fi artih Allah yuqsa allahu fi artih faqot ahab ba'allah tadharu ma'firotuh wa'allah tadharu syafa'atuhu sallallahu alihi wa sallam jadi uang bayam no dunya urang no salah itu podokaru raka pengen roh lho furia wa sifanahu wa ta'ala karena macab Sadili ni paling bandil ngurusi wang bandil paling bandil ya macab Sadili gak denger kiyai Sadili ya itu orang umatnya macem-macem karena di Indonesia enggak pahal yang ketunan putih ya seneng nabi yang ngireng ya seneng nabi yang kira ketunan ya seneng nabi karena setan itu bingung yang kalau ini seneng nabi ketunan putih yang seneng ketunan ya seneng nabi yang kira ketunan ya seneng nabi yang lakenan ya seneng nabi berarti kelompoknya itu katakan ini penting kalau aturakan pergi madhab syadili ini itu banyak dadas pembanding madhab syaid abdu'al haddad madhab babul khasan asyadili ini yang paling masyur di rewayatakan dengan sohikul hikam pergi ibnu atau ilah asakandarin muridnya abul abbas al-mursi abul abbas al-mursi muridnya abul khasan asyadili ini itu madhab yang benar-benar jadi pembanding pergi ke bab khusnudzhan itu beliau itu pakar orang itu bisa yarjuwa awal nyamal akhir orang itu benar-benar dibikin nyaman di Allah, di Rasul misalnya ingatkan, sampai semuanya Allah itu diharap-harap di sanggoni ini tidak harap-harap di sanggoni, berarti menganggap Allah itu medit, melalui taumak itu penting tapi ada pengirahan saja ada Allah, tapi ada pengirahan jadi terus limangkah yang yarjuwa awal nyamal akhir ini di zaman kulalit ini orang itu sanggup yang umbalan bergoyakin kia itu nyamal ini diakini nyamal ini keren berarti diakini lo lo mau oke kok yakin benerah kau berarti menganggap Allah tidak benerah rohman rohim ini yakin benerah suarga biar modal orang maulid tidak merah orang maulid orang maulid orang maulid itu rontok-rontok salah tapi semuanya itu semua pengirahan jadi tidak sampai bener itu sifat hufuri Allah menganggur jadi kerjanya efektif salah ini orang itu cerita orang itu tiang orang itu tazam bilang ya Allah kulap paling yang buat nanti salah itu jawabnya pengirahan faena atau hufuri orang tahu salah sifat hufuri aku nganggur ini cerita sendiri sampai jeniru ini cerita cerita ilmu ini itu madhab Abu Hassan Allah asyadini bantan madhabi Syed Abdul Al-Haddad itu jalurnya khawf jadi dosa gede apa cilik orang gede orang gede orang cilik itu jadulah tapi itu jadulah Guswafi ngutus santri itu berkicong itu tukuknya rokok rokok itu barang mekruh misalnya mestinya akan santri oleh bantah barang mekruh tapi masalah itu arah dituruti itu gelap jadi jadulah pengkona itu penting rap penting tapi mukholaf itu sababul viruk misalnya itu kita itu kita berikan botol minuman pindah ini itu kan barang sepili terus sampai urgensinya apa ya harus dipindah itu santri mangel itu dipindah pokoknya sepenting itu cara pandang Syed Abdul Al-Habdad itu jauh geman bantah pengiran jadulah perintah sepili pilih mukholafah itu jadulah tak tidak tidak berkata saya itu bahwa barang gede saya saya ada bedan ada kabar ada sepilih tidak tidak ada janda berkata itu berkata 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 itu berkata apa tapi saya seperti saya berkata sehingga khasian kita ini penuh dengan ilmu karena itu sebuah bab istihad istihad itu ruangannya luas sekali jadi kalau balik-balik ngontoknya kalau ini jari orang Akeh seperti gede jari orang Akeh seperti gede karena diudangkan nakipan tonggong itu bingung orang-orang sama ini gede sombong orang-orang itu mahjubnya kiai yang orang tahu pahayu bingung nyatanya orang Akeh seperti gede kita maturang, maturang, maturang atau kita bisa melakukan kalau Akeh kan harus mempunyai yang orang Akeh seperti gede tempat itu untuk piti gede salam tempat gede gede berhubung dengan Akeh saya misalnya untuk Akeh diudang musola cili kesunatan Akeh apa makruh Akeh cara itu sampai misalnya diudang seragam musyola panjang kalau ini sunat teka, apa haram teka? haram ya bener haram ya setuju haram kalau mahjub haram ya setuju itu istihad istihad itu ranahnya itu karena gak bisa ditebak istihad itu gak bisa ditebak kalau gak ada cerita kata tentang istihad ini betapa umat Rasulullah, umat yang bejo pilihan-pilihan istihadnya dibenarkan masyur itu ini cerita Bani Kuretoh nanti ngertikan kok gue jogeman sholat asar kecuali sampai di kampung Bani Kuretoh ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam sebagian sohabat sholat sebelum sampai Bani Kuretoh karena takut sampai Bani Kuretoh sudah kodok asar sebagian tetap sholat di Bani Kuretoh meskipun sudah kodok asar ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan semenjak itu ada pintu singdana ini pintu nampak istihad karena gue balik-balik cerita wonton Kiyayu karena itu masalah istihad tidak masalahnya itu istihad istihad itu polanya tidak jelas wonton Kiyayu ragu mulang-mulang wedok tidak ada alasan itu difitnah mempunyai iman pas-pasan nampak rauh ngayu bingung tapi kalau diwalik akhirnya ragu mulang-mulang wedok terus mulang-mulang fasek toaliran sesat itu juga repot aku yang merasa paling gak sesat ya sudah seperti itu masalah-masalah apa istihad nah kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang burda burda ini nak ngelom kajing Nabi ini macam diilmuni kalau ini burda berjanji tiba ini setengah hafal macam rian bahku lo buyut-buyut kalau ini pesen kenapal tiba hafal berjanji hafal burda tapi karena sering baca akhirnya hafal kalau beri beberapa contoh ngelom ini nak buatan diilmuni itu kualitasnya agak bagus tapi kalau diilmuni itu kualitasnya bagus kalau beri contoh begini saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji apalah terserah istilahnya jenengan atau ceramah jadi kalau seneng istilah ngaji itu mesti indah ikuti yang gampang mau wa ala alhi wa sohbi azmain azmain itu kalimatun farikah benana wa benasiah fa'innana nukrimu jami'as sohabat azmain itu kalimatun farikah kalimat pembeda kita ahli sunnah wal jamah akromu jami'as sohabat ada kelompok yang akromu sohabian wa ahanu sohabian akhar sehingga azmain itu harus kita baca itu karena itu kalimatun farikah kalimat pembeda kata-katanya hanya azmain begitu juga berjanji berjanji itu nak ngelam nabi ini karena ketika rasulah memaklumatkan jadi nabi itu problemnya itu nasabnya siapa orang-orang yang di palestina di israel di jordan di sam lalu dulu itu alamatnya nabi itu harus turunan ibrahim ibrahim sementara orang sam menurut pengetahuan orang-orang yahudi sam maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini 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 terus sampai terus 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 setelah itu terus beliau ngertikan terus ketika berjanji di karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan bapaknya nabi itu ada masalah terus beliau ngertikan ini Syaih Batul Hamdi Syed Abdul Muttalib itu orang yang ketika buka kaabah buka zam-zam sauripuripnya muji pengiram terus bapaknya lagi wa sumia fi sulbihin nabiyu sallallahu alaihi wa sallam zakarullah wa ta'ala walap bapak yang ini bahkan dengar ketika nabi masih di punggungnya membaca atas terus sampai Nabi itu orang suci makanya harus lewat rahim yang suci harus lewat bapak yang suci mbah yang suci sampai makanya terus dinagumkan karena semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi pasal kemudian berda membentuk itu dalam bentuk naguman misalnya beliau ngertikan Rasulullah itu mutiara jadi ketika dakwah berpola ya baik ketika tidak berpola juga baik beliau cara muji Nabi namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah tapi terus-terusannya itu tapi namanya mutiara berserakan pun tetap indah jadi unik jadi ketika beliau uji Nabi dakwah tertib pernah sholat itu harus begini harus begini harus begini beliau sholatnya itu maknina tertib tapi Nabi pernah sholat tidak tertib dua itu dua roka karena ada kiai rodok lalinan itu sana dua itu dua roka tapi barokahnya Nabi Durdur diketahui cara sholat kalau salah itu gimana umpama Nabi sholatnya benar terus itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalamin kesalahan makanya Nabi ternyata yang sholat 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 surat dakwah orang ternyata yang berjubung peduli di Indonesia bareng keselan diambil mufarok soal hasil Mu'ad matur Nabi ini munafek di tengah-tengah sholat ke mufarok si penggembala untani juga mengklaim Ya Rasulullah imam kita tidak benar sholat keselan pikirannya orang beli imami ternyata Nabi tidak beli jadi Islam itu segampang itu semudah itu sehingga orang yang di sana mau kulhu sampai makmum itu mantap waduh imam itu gak keren main dilapor Ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung mengkakminu amin mocoh kulhu ditimbali Nabi kenapa kamu baca kulhu terus karena itu sifatnya Allah maka saya seneng mengulang-ulang sifatnya terus kata Nabi saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu ini jajah yang seragin ini saya yang seragin tiba saya tidak sampai samsu kuwira bulat di tengah jajah yang saya mencintai yang paling minat yang seragin kalau di depan umum mungkin tidak di di rata tapi tidak berapa khabih berdoa berapa khabih meriang karena menguntir yang saya mencintai imam level level desa yang imam kecamatan sholat bersiap surat tabar kelebihan diadil suweng dihapal lelah nyatanya malah lalih ramah fatih sangking semangat dan imam keren surat nombor jadi ribet jadi yore terus kalau suwan seneng nabi ini seneng para ulama ini kalau nyipati nabi ini gampang kalau ini kitab sarai pun burda kalian sarai pun berjanji ini kalau ngelem nabi ini sederhana tapi itu yang mengenal bisa ulang lagi ini mengenal misalnya dawe imam yang orang risalah syariah ini cerita bukhori nanti semua nabi ketika di akhirat nafsi nafsi jadi roh perahara kiamat tidak dinyali nafsi nafsi nabi ini ketika semua nabi muji pengeran nabi muhammad di depan Allah tersesaket muji ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah rasulah masih punya nyali bilang alhamdulillah hampir semua lama menghentikan ahmadu yang muhammad itu af'al tafdil fa muhammadun ahmadu min huyiri ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah nabi muhammad tak seberani muji Allah ketika maksah karena logikanya begini kira kira pikirannya nabi nabi ini kiamat berarti amal ditutup buku tutup tapi pikirannya nabi muhammad Allah tidak diganggu oleh apapun tidak kenal atau tunduk sama konstitusi apapun ketemu Allah ini pun akhirat tutup buku sakit rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat saya ulang lagi rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat makanya nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish sudah finish jika nabi muji Allah akhirnya Allah menghentikan ya muhammad irfak roksak wasaltu wasfaktu syafaat sudah muhammad kamu minta apa tak kasih akhirnya beliau minta syafaat disebut makam mahmud dan ini klawas kitab kersan orisinil ini betapa sayangi rasulillah sallallahu alham kita ketika nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri jadi aku punya menghentikan nafsi nafsi nabi muhammad nyali menghentikan umati itu bukti bahwa nabi itu tidak pernah tidak mikir umatnya kalau kalau engkau memberi saya sampai saya puas maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi menjadi ahli apa ini klawas tidak sampai orang nangis saya babas ini cerita cerita betapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jarang yang maus ini klawas kersani tambah mahabbat rasulillah sallallahu alaihi wasallam terus ini klawas cerita ketika rasulullah ketemu pengeran dengan sidratil muntaha itu diredaksi naburta oke diredaksi naburta fahustakullafakharin gheromushtarokin engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi fahustakullafakharin gheromushtarokin jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi wajustakullamakomen gheromushtahami dan engkau mendapat satu derajat yang tidak mungkin tersaingi mustaham itu tidak tidak tersaingi apalhasil ternyata derajat itu apa gini ketika rasulullah ketemu sallallahu yang sidratil muntaha ini sayyida aisyah r.a tangklat ya rasulullah mal ladhi awkha ilaik raktuk iskol fa'awkhaila abdihi ma'awkhak kawla ya aisyah aturi dina'an ta'alami ma'alak ya muhu jibril wala mikael wala nabiun mursalon wala malakun mukorrabun oke aisyah bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan jibril itu nggak tahu mikael itu nggak tahu dan semua malikat yang dekat maupun nabi yang jadi rasul semuanya nggak tahu hubungan saya kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa itu yang dimaksud burda kema tafuzha biwaslin ayya mustatarin wanita semuanya ayyi mustatarin anil auyuni wasirin ayya muktatamin jadi nabi ketika ketemu Allah di sitratil muntaha itu ada misteri yang hanya nabi yang tahu nabi ini ibu-ibu harus bangga sayidak isha jadi ibu cuwani tangklet sampai nabi itu itu yang ngeles itu rahasia yang jibril saja nggak tahu mikael saja nggak tahu masa kamu tanya ini khasnya yang putri ini ya Aisyah as'allu kabi-abi bakrin ilama aklam tani gimana cara jowes tak ada nomor tuamu agak cerita terus kunanya-kuna ini sangat ngancam jadi gimana harus ngancam aku lapor bapakku aku digomulah sama rati bojo kawan rati ribet rati ribet terus fakal akhirnya nabi cerita tapi ya tentu nggak semuanya diceritakan ini halaman 63 62 dan kitab khasyiatul bajuri alal burdah ya kitab khasyiatul bajuri alal burdah ya Allah engkau menyeksa umat-umat sebelum umat saya sebagian bilhijar wabakdum bilmaski wabakdum bilkosfi lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaga itu selalu menyeksa ada yang pakai batu yang dipelikui faksi ada yang pakai ini ini mokso umatnya kakasih jenengan podoh motern berarti nabi aku mau negol negol supaya nggak sama orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat engkau tak kasih hak syafaat penting di ngertesi pilih ukuran nabi baik itu gampang sampai ngaji dengan ilmu syafaati di ahlil khabar irmin umat disuk syafaat aku akan ngomong yang salah yake orang nabi aku ramai dosa mikir nyafaat aku rapi api orang mungkin dosa aku sampai yang salah sampai yang mikir solus ini kan kalau api aneh ini nggak mungkin yang salah sampai yang dihutang sampai yang kasus sampai yang mikir itu cara ulama ngelam kanji nabi misalnya kita suka alpat muci alpat suka inofa muci inofa suka kebun muci kebun seneng kucing ngelam kucing makanya terus beliau hidupnya kemampuan sa'irnya didedikasikan hanya ngelam kanji nabi muhammad sallallahu alaihi pasal saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelam kanji dan nabi dan itu solusi terbaik sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan dikatakan walayati korasul lawai jahu gabi idal karim utajallah bismimun tatimi monten naskah sing tahallah dikaw takallah 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 ya monten naskah tahallah wantajallah ya Allah nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-ra'u furrohim sebagaimana yang sering disebut habib al-habs jika nabimu tu'ar-ra'u furrohim maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntagim zat yang tukang nyiksa yang menyiksa maka gelar engkau kepada nabi yang r-ra'u furrohim kamu kemanakan jengan utuh konsisten terus kadung ngarani nabi nabimu r-ra'u furrohim maka sifat jengan yang muntagim jangan pakai dulu karena saya ini umatnya nabi yang kamu beri gelar r-ra'u furrohim paham itu maksudnya jengan orang-orang 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 r-ra'u furrohim jadi walayyati korosul labwahi jauh gabi idhal karim utajallah tatallah bismimun takim terus sekarang berdaw jengan muhammad Allah jengan jengan muhammad tidak bakal disiksa sebetulnya maknanya muhammad sayidul ambian tapi ketika ada panggilan muhammad ke depan muhammad tidak boleh disiksa jengan ke muhammad terus burdan sangking yakini menitikan fa'innali zimmatan minhubi tasmiyati muhammad wa'wa'afal khalqibid ziman jengan kuduh yang nama kuduh muhammad jengan muhammad itu rauh disiksa padahal maksudnya rauh disiksa kan nabi muhammad tapi nabi muhammad terus menitikan malih in adidham bantfama ahdi bimun takiti minan nabi bimun sorry gusti kulompon iman jengan iman itu nilainya tertinggi jengan iman nilai tertinggi maka iman tidak bisa dibatalkan hanya karena salah jadi pengiran diruwayo dipeksa kudungah kone ini umat rasulillah salam wala'al salam dan in atila monekani inson dan dosok maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan itu termasuk hebat umat rasulillah salam apapun salah ini tetap diakonik umat rasulillah salam 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 termasuk kelebihan nabi tidak ada hak apa syafa meskipun kita tetap khawatir jadi istighfar tapi sudah diputus asa berkata cerita-cerita madhek ulama rasulillah sallallahu alaihi wassalam mereka milih kata-kata yang uang apa ilang terus tidak ilang terus jadi sayangku sukodron haramun jadi dulu itu pernah ada faham-faham yang caro dohiri khadis itu abai nabi abai nabi itu seperti ini caro dohiri khadis tapi ahli sunna wal jamaah itu di pendapat bapai nabi bapai nabi min ahlil jannah mergobok wakai falah wassayidul akramu sallallahu alaihi wassalam wassitotu ulmun takoh nabi itu orang suci pasti liwat rakim-rakim yang suci minal asla bitahiro ilal arhamid zakiyyatil fahiro itu logika yang dibangun sehingga terus mantep barokai waw maus dibak maus berjanji kiyakanan ungu islam an nabi min abihi waila jati waila jati-jati sampai adam nikukabeh tarokus sifah hafalam yusib hum aruhu min adami waila abihi wawm begitu juga masalah iman soal misalnya ada pertanyaan ilmiah lalu ibrahim gimana karena nanya azar azar itu kafir zaman ada nur rasulillah sallallahu alaihi wassalam azar belum kafir setelah inti call ke ibrahim baru azar kafir atau ada yang menjawab istilah abun disitu itu maja sebetulnya azar bukan bapak kandung tapi apa paman selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama alaih sunnah wajam tapi aku pesen tentang sementing ini maslidba berjanji ada satu dua yang tahu maknanya sehingga nanti kualitas mahabbah kita kualitas kecintaan kita pada rasulullah sallallahu alaihi wassalam ini aku tambah misal ingatkan aku kan aku ini tafsir ada ayat ini hampir semua fasil konsensus sepakat yang yang Islam membunuh rokok itu sama aku duduk orang membunuh rokok yang kecangkemban itu dinya jari iman ini mau juta merokok pada aku misalnya sampai napal koran jajar orang rapal jari kapit orang membunuh rokok itu yang ingat mereka tersinggung akhirnya Allah tersinggung ini yang diceritakan di waizati wa jalalillah ja'altu man akhla soli bisyaha dati kamang kedda babi adkhiluh muljanata biroh mati orang iso orang tawqid apapun salah orang ngarah jadi ahli ngerokok selawasi orang kafirlah ja'altu orang bakal man akhla soli bisyahada orang yang tawqid benar kamang kajlababi sebagaimana orang yang tidak bertawqid sama saya adkhiluh muljanata biroh padahal Allah dilapori malaikat malaikat dia diprovokati malaikat dia lapor wajatnahum asrafu ala anusim wajatnah amalahum minal gulubi amsalil jibbal jari pengen anus timbang timbang semua ini salah tak reputasi lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika umat caranya iman kita selalu punya harapan barokahnya iman barokahnya mahab mereka tambah hari tambah baik jangan beragama yang tidak punya harapan karena agama ini bagi yang punya harapan dimangka neyarju wawal yaumal akhir bukan yang tidak punya harapan nabi orang terbaik dilarani wong ta'if disiksa wong mekah ini malaikat usul kula siksa ya rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah mereka ada iman nabi masih punya harapan mungkin mereka ada iman tapi asallah ayyukhrijah bal arju ayyukhrijah anak bapak orang iman aku harapan anak butuh ini iman dan sadaqah rasulullah sallallahu alai sallam ini kata bapak raposo anak mereka tpk barang poso juga gendong akhirnya bapak izin mereka poso bapak mau quran ratau bapak ini sudah anak khafid bapak serah dibentuk diharap anak 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 dibentuk diharap butuh nanti iman diturun oke aku mau ini limangka mayar juwah wal yaumal akhir terus khalusun sallallahu madhab pulhasan asyadhali ini panjang madhab ini kata khalusun agama di zaman akhir dawe mahmun kutuh katah rojai oke mergi wal lazina amanu asyad huppal lillah dawe mahmuzali arroja yukaddam alal khawf mereka roja orang yang punya harapan itu lebih mudah mahab dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahab ini wal lazina amanu asyad huppal sama rohanah yang wakal hubungannya putus asa mesti masuk nah hubungannya soalnya saya nakal soalnya tidak soalnya saya tidak terbukti lah sementing hidup itu ada harapan tidak sementing hidup itu ada harapan kata ulama ibadah ibadah selalu punya harapan Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik lebih baik orang jilbaban keluarga ketak jilbaban 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 sholat di masjid seramai sekarang saya 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 salat tapi hati ini ini ribet sama ideal ribet pira-pira gelap pira-pira sholat di masjid saya tidak usah memaksa ideal kita tidak pernah apa ideal sementing hidup cerita-cerita yang tiba yang berjanji bahwa nabi sahib syafa'ah nabi yang peduli ini ummat ummat jadi ketika nabi lain membuatnya gadah nyali menghidupi hisap seperti ini saya menghidupi nafsi nabi gadah nyali mikir ummat menghidupi ummat caranya apa muji pengiran bimahamida al-lamani harabi ini ada ulama-ulama muhammadun ahmadu min huyiri makanya summiya muhammadan mergul liannahu satuh washammihi idawadu'atihi muhammadan liannahu satuh madun apa ukbah wasummiya ahmad liannahu ahmadu min huyiri ini semua ulama menghidupi ketika semuanya nabi tidak punya nyali untuk minta sama Allah mergul kiamat berarti nabi tersegadah pikiran Allah tidak terhalangi oleh kiamat Allah tidak terhalangi oleh akhirat Allah tidak bisa dihalangi apapun sehingga nabi berarti mujini nabi lebih lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi nah karena Allah tidak terbatasi sepodoh-podoh Allah wapian terus tak jaluk bangga umatku sing mati alat tahu berhubung nabi nabi terus Allah ngertikan ya muhammad irfak roksak naboh wassal tuqtah wasyfak tu syafak muhammad kepala kamu angkat kamu minta apa saya turutin terus nabi minta semua nabi itu kan panutan saya ulang lagi semua nabi itu panutan tapi kalau kamu tidak tahu nasa man jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu yang nasahnya itu syariatnya sudah mansukah sudah di nasah itu kayak kasus sundawi witan itu tidak mau punya nabi muhammad karena kurang keren kurang sepuh nabinya langsung nabi adam resikonya adalah beberapa aliran sesat itu aliran yang kurang benar itu zaman nabi adam kawin otomatis sama saudaranya lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa kalau sama nabi adam mau tidak mau karena yang cowoknya ya bin adam putrinya binti lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik makanya agak sial itu yang perempuan perempuan itu memang mulai dulu gitu kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek nanti sama-sama masuk surga karena yang cowoknya ibadahnya syukur yang ceweknya sabar itu nanti sampai nah kebetulan si kobil itu ganteng ganteng sekali kobil berpasangan dengan labuda itu jelek jelek gemprot pokoknya agak cantik enggak lah kebalik kobil itu berpasangan sama iklima jadi kobil ganteng punya adik kandung namanya iklima itu cantik sekali yang habil itu rapati rapati berarti yang habil ya dakpati ganteng berbarengan dengan labuda juga dakpati cantik nah karena tadi ya berarti kobil bareng siapa iklima habil labuda maka untuk kawin ini enggak boleh satu kandungan jadi dulu karena enggak ada perbedaan ibu bapak mau enggak mau beda yang penting beda itu hasilnya apa kobil dapat labuda yang habil dapat iklima karena beda kandungan itu sudah cukup akhirnya kan enggak terima sih kobil masa orang ganteng dapat orang jelek jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang ganteng enggak terima tapi Allah ngatur seperti itu akhirnya terjadi percekcokan dulu itu semuanya itu religius sehingga ukuran percekcokannya masih religius ya itu ya gini saja kita ngadakan korban yang diterima itu ya menang ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa habil akhirnya habil jadi menegahi siapa iklim kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang lebih gampang nah kemudian bayangkan misalnya ya saya ini menerangkan nasa mansu anda kita semua sering ngomong sering berkowar-kowar sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah salam maka mengenali nasa mansu itu keharusan dalam ulu mul quran makanya Allah mengatakan apa manansah min ayatin awnun siha pasti naq di bukhoyrim min ha jadi saya merangkan nasa mansu itu dua sesi satu sesi antar nabi dua di internal syariatnya apa sekali saja hari ini setelah itu anggap pinter kalau jangan tanya lagi nah ada beberapa lagi syariat yang masalah metode dulu nabi itu dibolehkan oleh Allah sangking mangelnya sama orang kafir seolah lagi orang kafir itu kan dihadap sekali tempat buminya Allah makan reskinya Allah kemudian mengkafirkan Allah pikirannya nabi orang dihadap begini tidak layak hidup itu pikirannya nabi kalau dia pakai militer tidak punya militer ya pakai langit akhirnya pakai kekuatan langit beliau berdoa ya Allah mereka ini orang-orang kafir padahal pakai bumi engkau pakai reskin matikan semua saja jangan sisakan satu pun karena kalau masih sisa nanti anak turunnya ya gitu genya gendo ya pasti melahirkan gendo gen kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi dituruti sama Allah kecuali orang 80 yang ikut nabino nah orang 80 yang ikut nabino ini selamat karena iman maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini semuanya turunan orang iman maka kita ini punya dua status satu Allah kadang manggil kita ya Bani Adam karena faktanya kita turunan nabi apa Adam panggilan kedua adalah orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut peraunya nabi jadi nasab kita ini sudah steril sudah tidak ada nasab lewat kafir karena yang kafir sudah habis semua orang sekarang itu turunan nabi yaitu disebut apa geriataman hamal nama yaitu sekitar orang 80 nah oleh Allah s.w.t syariat seperti ini pernah dituruti yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mu'min tapi uniknya Allah apa era era rasul s.w.t nabi kita nabi Muhammad itu diutus rahmatanil alamin ketika nabi didustakan diusir disakiti malekat gunung malekat beberapa malekat yang ahli adab spesial ekskutor lah kira-kira gitu Muhammad kamu bilang saja ke saya kalau kamu ingin orang-orang Mekah bujal JS saya hancurkan tapi apa kata nabi saya berharap kalau mereka belum iman anak cucunya iman karena bagaimanapun sperma ya atau calon calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi luhuri rijal jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di luhuri rijal apa di pumbung lelaki nanti dipindah ke Arhamin Nisa logikanya gini ini dengerin ya logikanya gini misalnya Abu Jahal Abu Jahal itu disitu ada orang namanya Ikrimah itu anaknya Abu Jahal itu orang mu'min akhirnya ya jadi orang alim Abu Lahab itu di rahimnya di di apa pumbungnya ada perempuan namanya Darroh akhirnya juga orang apa mu'minah saya berisikan contoh Khalid bin Walid itu anaknya Walid Walid itu musuh besarnya Rasulullah tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid ini dengerin nah di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum jawabannya sudah tak artinya kalau ini mati atau kamu bunuh kamu sebenarnya gak bunuh orang kafir saja bunuh calon orang mu'min yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian apa calon generasi yang suatu saat mu'min itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah s.a.w. karena kasufnya nabi kasuf itu satu kondisi dimana seorang nabi itu dipertontonkan sesuatu yang gak kelihatan lu dalam bahasa Arab kasuf atau mukasafa nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mu'min atau muslim akhirnya nabi gak berani jangan-jangan bunuh mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman betul Abu Jal punya anak ikrimah Abu Lah punya anak darah walid punya anak siapa walid itu mirip seperti kita bapaknya rasolat anak etipiki sholat akhirnya bapaknya kaput sholat banyak gak di Indonesia bapaknya gak bisa baca Quran anaknya kafir nah itu kalau bapaknya kamu habis tidak ada yang meselin makanya biarkan hidup saja nah artinya gini andekan gak ada ulama yang menerangkan nasa manso dikira syariat nabi nuh itu abad dan mu'abad selamanya lama sehingga main teror sama orang kafir sah berdasar nabi no padahal kita sudah ganti nabi yaitu syariatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyur itu ketika nabi ngertikan saya gak minta mereka dihukum tapi ya Allah saya minta Allah mahdi kaum fa'inna hum layak lamun mereka kafir itu karena tidak tidak sehingga ada periode loh kalau perang itu beda perang itu kontaknya duel itu gak harus sama Abu Jalal ada penjahat mau bunuh kamu kamu wajib perang gak wajib penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir meskipun muslim maka kata ulama faqd sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok masyur muslim sama muslim misalnya ada orang mau merkosa istri kamu terus dia pamit gini saya muslim beri hak loh gak bisa saya penjahat loh muslim jadi kamu gak boleh merangin saya ngelawan saya saya kan muslim gak bisa tetap harus dilawan makanya kata ulama-ulama faqd pertarungan sama muslim itu gak harus sama orang kafir orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita misalnya mau merkosa istri anda itu harus dilawan makanya nabi ngertikan orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya maka dia mati sahid dan penjahat yang mati ini muhad darundamu diabehkan sehingga gak gak kena kisos membunuhnya gak kena misalnya ada penjahat membunuh kamu kamu duel menang kamu gak kena kisos karena ini muhad darundamu diabehkan kehormatannya padahal dia muslim apa muslim ini perlu jadi ini memang ngaji ini agak jelimat tapi gampang kan kalau faham gak faham selesai sehingga kalau gak ada nasa manso maka orang selalu berpikir pokoknya sepenting ikut nabi nah itu bahayanya kalau anda gak tahu detail jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansoho telah dicatut dan itu banyak makanya kata si Dinali ketika ada orang ngajar gak tahu nasa manso halakta wa ahlakta kamu rusak dan merusak orang seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan yaitu era nabi Adam masa kita sekarang kawin sama satu turunan kan gak mungkin ya kan pernah ada membumihaguskan orang kafir yaitu syariatnya nabi itu dihapus oleh syariatnya nabi Ibrahim dulu yaitu nabi Ibrahim menghentikan apa kalau orang ikut saya ya Allah ya terpasti golongan saya kalau yang masih maksiat masih balik lo saya berharap engkau ampuni hanya banyak orang kafir tobat coba era rasulullah itu semua orang kafir mecca itu kafir nabi belum wafat itu sudah ada 114 ribu mu'min semua jadi nabi menangi mayoritas orang menjadi mu'min dari mayoritas kafir yaitu sebut andai kan nabi Muhammad pakai syariatnya nabi Nuh bisa gak ngislamkan orang sebanyak itu gak bisa kan maka ini penting mengenali Nasa jadi periode corong jawa masuk no tuntas rebila tater itu pasot tuntas itu menghabisi itu itu habis di periode nabi siapa Nuh syariat itu sudah gak dipakai lagi yang dipakai apa jadi masternya nabi Muhammad itu mentornya nabi Ibrahim sehingga syariatnya jelas ya jadi mengenali Nasa Mansu itu penting sekali karena kalau enggak anda halakta wa ahlakta kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus Mansuho hanya berdasar itu kan syariatnya Nabi Nabi dulu syariat yang apa syariat yang gak pernah terhabis hanya satu Usuluddin itu tahu itu sama tapi kalau syariat itu beda-beda atau furuiyah itu beda-beda itu tadi saya beri contoh era Nabi dulu kalau ada kewatihan najis dipotong dibuang era Nabi Muhammad dicuci orang kafir dihabisi oleh langit era Nabi Muhammad gak boleh bahkan didoakan jadi kalau ada orang kafir gak boleh main dihabisiin mereka beri peluang untuk mengkaji kita kalau mereka sudah berpeluang kalau mereka sudah berpeluang ngaji harus harus dijamin bagaimana pun mereka memang karena gak tahu nah kenapa gak tahu karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun babahnya mereka menyembah batu menyembah berhala ya tahunya itu ya Tuhan bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan gak gampang maka ada prioritas dimaklumi apa kalau era sampekan kan masuk waktu disembah sanggin gobel ke orang kamu lahir kan sudah nyembah bayangkan kalau kamu jadi mereka uang perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok karena saking lamanya makan sampel kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok saking lamanya jadi orang Indonesia padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa cantiknya dimana kamu lahir di Afrika bilang orang Afrika itu cantik tanyakan orang Eropa cantiknya dimana hitam gitu kok jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya orang Afrika kan bilang wanita Afrika itu cantik coba tanyakan orang Eropa cantik apa enggak belas orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah kata samdan koyok anaknya kebuah jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu tidak alasan kamu bahkan menentang mayoritas dan itu berat maka dimaklumi oleh Allah nah pemakluman ini yang mulai sekarang terkikas orang main pukul saja enggak mau ngaji enggak mau ngaji Quran secara kafah jadi fatwanya islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah ngambil satu dua potongan ayat dipakai dalil jadi islamnya inginya kafah tapi ngajinya Quran enggak kalau kafah ya apal 37 kalau mau kalau mau kafah kalau mau kafah ya hafal berapa 30 makanya saya sering bilang saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini apal Quran apa harusnya islam itu kafah kata saya ya dimulai dari konsep islam itu kafah dulu apa ya apal Quran secara kafah jadi ini penting saya utarakan bahaya sekali orang mengenali islam tanpa mengenali nasah masuh karena beberapa syariat nabi sebelum kita itu bersetatus mansuh terus contoh berikutnya ini nasah mansuh antar nabi apa khusus internal nabi ntar nabi aja enggak selesai ini sampai sampai subuh aja enggak selesai contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang nabi dawur dulu istrinya berapa sembilan puluh sembilan nah itu kalau masih halal itu kan berarti injenkan itu punya istri berapa wah itu kan ngeri betul punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa punya 99 terus kamu bilang gini ini kan syariatnya nabi dawur nabi kan bisa diikuti pernah ada periode dimana seperti itu boleh jadi makanya mau udah mau ngenali nasah mansuh itu harus kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa nah ini penting saya utarakan makanya si dinali itu kalau ngetes calon mubalek kira-kira kalau kemenak dulu inginnya apa sertifikasi apa mubalek itu tanyanya gitu ta'arifun an-nasawal mansuh kamu apa tau nasah mansuh lah jamnya si dinali halak tau kamu orang yang rusak karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansuh dipakai itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya nabi noh tapi pakai syarat robila tazar halal arti menalga virina terus ketiga begini misteri manusia dan ini kita tidak pernah tau sampai kiamat tapi ini ilmu harus kita diskusikan misalnya saya saya ini namanya bahaujin saya sekarang hidup sampai 2019 kan hanya Allah yang tau berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kaya Donald Trump juga gitu Donald Trump itu sekarang kafir tapi kita tidak pernah tau nanti turunan keberapa ada yang muslim nah turunan yang calon muslim ini diletakkan dimana kita tidak tau yang jelas kalau kamu bunuh itu katot artinya gini logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fakirnya karena kalau kita membunuh dibunuh makanya semuanya hukum ini terus bergantung disini terus dipertemukan makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua kalau tidak dibunuh ya membunuh atau duel makanya ini butuh kajian fakir dan orang tidak boleh subjektif dalam hal ini saya ulang lagi tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid kamu itu bodoh sekali kenapa bodoh tidak apal Quran tidak pernah kuliah tidak pernah ngaji ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alamah hafal Quran namanya Umar tapi masih jadi sperma suatu saat Zaid itu punya anak alim alamah kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak kafir banyak tidak di Indonesia banyak tidak petani yang punya anak dekan petani punya anak dekan yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main banyak kan nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok yang petani punya anak dekan pintar mana kita tidak pernah tahu makanya ini kan ya sudah kalau tidak pernah tahu ya bilang saja wawah alam kan selesai daripada kemin terkeliru kan ada wawah alam makanya cerita favorit guru saya kiai cimemun subir itu punya banannya kiai subir itu cita favoritnya itu ada sandri namanya soleh soleh itu alim alam orang madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya pas bapaknya main ke pondok sandri ada ribuan bapaknya main ke pondok itu sholat itu ya gak benar gak sesuai sunnah rasulah kira-kira gitu sholat itu gak benar apa-apa gak benar masih ditakwil sama sandri madura karena orang madura itu kultus mungkin khilaf khilaf itu satu khusus suatu saat sangking bodohnya orang itu kenceng tuh pikir musol wah ini gak bisa ditakwil lah giannya gak bisa ditakwil tuh wah ini sudah gak benar ini singkat cerita sandri tadi gak kuat matur ke kiainya pak yai dengan sealim itu kok bapaknya segoblo gitu kenapa dia kenceng pikir musol lah wah bapak saya itu pinter sekali kok bisa karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alam yang bodoh itu mbak saya yang bodoh itu mbak saya artinya gini sekarang misalnya anda dekan atau anda rektor atau anda profesor atau anda kiai top mubalek kondang anda mubalek kondang terus punya anak gobloknya bukan main atau apalagi anaknya ketangkep KPK yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan kalau kompetisi ini pintar mana ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba yang ini petani utun anaknya dekan kira-kira kalau dikompetisikan pintar mana anaknya pintar petani tadi yang ketika petani kamu fonis bodoh gitu tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon paham ya kita gak pernah makanya koran selalu ngajari dalam ilmu sosial di dalam ilmu sosial kita harus gak tahu gak tahu karena makanya saya tadi pagi ngaji di di rektorat saya bilang saya pernah dikrotes seorang terus kamu udah jelas 01 apa 02 biasanya jawabin manusia itu makhluk yang paling gak jelas sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh yang sedang gak soleh suatu saat soleh sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatiki itu gimana lalarnya itu gimana coba kita tahu dulu wah si itu pembunuh Hamzah akhirnya mati mu'min ya gak padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh sayyat siapa Hamzah salabah yang tukang itikaf di medjid akhirnya suul mati kita gak pernah lah kalau gak pernah tahu ya gak usah terlalu fanatik kayak jeneng kan seneng saya itu ya saya gak tahu sampai kapan ya saya seneng sampai sampai kapan ya kayak suami istri pas mereka harmonis bulan madu sampai kapan yang jelas paling apa itu pasangan jelek itu pasti gak apa makanya jadi buyonan pasangan itu jangan baik-baik kalau jelek ternyata maksudnya cantik sama ganteng itu suatu saat pasti jadi jelek yang jelek sama jelek pasti jelek terus makanya jadi goyo kalau pasangan jelek itu awet katanya tapi kalau pasangan baik ternyata baik wajahnya itu mesti gak suatu saat pasti pasti jelek tapi yang jelek awet karena molek dulu ya jelek sampai gitu awet jeleknya maksudnya ya jelas jadi saya mohon sekali ini ilmu sambandang urusan ini bukan urusan cocok-dak cocok tapi ilmu ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah tidak usuliyah tidak tauh itu potensi ruga sehingga mengkaji nasa mansu itu satu keharusan seorang ulama makanya setiap ada syariat nabi hal-hali syariah mu'abada amlah man sukhah amlah karena potensi itu tinggi kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa betul mat era rasulullah dipindah ke kata tapi kalau kamu katakan total betul mat matis ya tidak juga nabi ibrahim boleh dulu makadapnya ke kaabah tapi kalau nabi musa ke betul matis terus kamu bilang ini 0102 memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah kenapa ini furu'iyah jawabannya sederhana ketika seseorang menghadap kaabah itu menghadap batu apa menghadap Allah ketika menghadap betul matis akhirnya menghadap Allah apa menghadap betul matis Allah maka menghadap kaabah itu masalah furu'iyah yang masalah usul iya adalah ini wajah tu wajiyah lillahi fator samawati wal'arad yang permanen adalah menghadap Allah s.w.t cuma secara prosedur syariatnya secara dohir menghadap tak maka potensi berubah karena ternyata itu furu'iyah untuk kiblatnya itu furu'iyah yang permanen adalah menghadap kaabah swanahu ini pentingnya jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi ini sudah mau selesai ini sudah habisin internal ini sudah selesai ini sudah sudah pas ini sudah sampai mana tadi terus kan apa nggak sudah ya sudah kayaknya biar kelihatan cerdas sekali pertemuan sudah pinter berapa setengah jam sudah pinter yang internal nabi apa antar nabi internal ya sudah sekarang kalau internal lebih banyak lagi contohnya yang masyur tentu masalah betul makdis dulu rasulullah pernah sholat menghadap betul makdis 16 bulan berapa 16 bulan gila 17 soalnya hilafnya hanya 16 dan 17 kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji hilafnya karena hilafnya itu hanya 17 sama 16 akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke kakban saya ulang lagi itu tetap masalah antar nabi sebetulnya begini makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan kalau di Indonesia kan makomnya sunan bunang itu kan kuburan kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa makom lalu rasulullah itu pertama di medina itu madhebetul matis itu 16 bulan orang Yahudi senangnya bukan main sampai mereka bilang gini Muhammad itu gaya-gaya nantok punya agama baru tapi kiblatnya ikut kita bagus lah anak itu masih tahu diri bagus katanya itu masih tahu diri jadi senangnya bukan main orang Yahudi karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka ya tentu mereka jangkar Muhammad bukan sayyidina Muhammad atau rasulullah Muhammad karena mereka masih gak iman nanti itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu kakbah agak tersiksa tapi samikna wa atokna tetap madhebetul matis berapa 16 bulan suatu saat nabi Muhammad itu disuruh madheb kakbah ini dengerin akhirnya madheb ke kakbah apa yang terjadi orang Yahudi komentar gini Muhammad itu gimana dia diperantauan rindu sama keluarganya terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama jadi dia madheb kakbah diadak ke kangen kayak saya kan orang Rembang Rembang itu apanya Jogja timurnya apa Jakarta itu mana Jakarta itu barat sana ibaratnya saya orang Jakarta terus merantau di Jogja dulu kiblatnya itu menghadap ke timur terus kemarin ke madheb ke barat ke atas sampean oh itu padunya kangen apa keluarganya juga kurang ajar orang Yahudi jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak saya enggak ngomong agak-agak pokoknya agak-agak pinter bully orang Yahudi makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan lusai dinali orang paling terkenal itu kalau sama orang Yahudi itu posen warnanya apa logikanya itu saya berisikan contoh ada orang Yahudi orang Yahudi tanya gini Muhammad kalau kambing mati itu yang bunuh siapa ya Allah mati langsung agama kamu itu aneh yang langsung sentuhan Allah haram tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal harusnya itu yang halal kan orisinnya langsung Allah yang mundur judutnya itu aneh dari cara berpikir itu aneh nah cara sampai yang ini kan nakalal pangan kue tapi nabi kan enggak boleh bertutur kata kasar kalau yang jadi nabi saya untalan tapi nabi kan enggak boleh kasar jadi nabi itu problem karena enggak boleh apa kasar kalau kita kan gampang nakalal untalan kan selesai tapi nabi enggak boleh kasar gitu jadi enak jadi enggak nabi sampai itu kan enak mau keliru ya pantas mau apa saja pantas karena kan enggak panutan kalau nabi enggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak ya jadi agak kerepotan makanya punya umar alhamdulillah ada yang yang enggak perlu aturan jadi enak jadi ya itu memang memang aturannya harus itu coba nabi itu perang tapi enggak boleh membunuh kayak apa susahnya beliau jadi sasaran tembak tapi enggak boleh kalau sobat kan enak duel is santai bisa taruh kalau nabi enggak boleh makanya nabi meskipun ikut perang terus enggak ada sejarah orang yang dibunuh hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kabir si tangkis nabi penangnya kembali ke dia mati tapi enggak ada yang nabi karena nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar karena susah juga punya nabi kok habis perang misalnya nabi tanya kenapa abis serang berapa seribu yang repot juga punya nabi mantan apa membunuh meskipun yang dibunuh orang kabir tapi kan kayak apa ya fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang yang gitulah pokoknya enggak bisa diterangkan makanya nabi itu enggak pernah bunuh besitul kayak apa musuhnya tapi enggak pernah bunuh untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi jangan bilang itu suka bunuh ya pokoknya perang itu perang dengan bunuh itu beda kalau perang itu fair sampai mana tadi nabi ibrahim makom tadi saya ulang lagi nabi muhammad menghadap ke betul makdis itu hanya syariat yang benar karena kaabah juga kiblat lebih tua ketimbang maka disebut kaabah atiq kalau koran bahsakan kaabah atik atik itu tua sekali sudah ketika berstatus tua itu orang yahudi so penang mergoroh keliru ni muhammad mereka nantang muhammad ayo debat terbuka nabi rawat bagaimana anda bilang kaabah itu keblat tertua wong kaabah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu semua nabi menghadapnya ke betul makdis terus nabi muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi enggak kaabah itu keblatnya ibrahim jadi ibrahim dulu itu yang mulai dulu keblatnya itu di terus orang yahudi tanya buktinya apa terus dijawab ternyata disitu ada jejak kakinya nabi ibrahimnya itu batu yang diinjak beliau ketika bangun itu argumentasi ilmiah lah barang orang yahudi kehilangan ilmu itu gobloknya orang yahudi makanya yang bisa kalahkan yahudi hanya awaswana wa ta'ala wong ibrahim saja golongan kita pengikut kita ibrahim itu pengikut yahudi wah itu nabi mulai senyum-senyum mulai tertawa-tawa wikugobok orang terdidik karena itu ibaratnya kayak kamu bilang soekarno itu pengagum puan maharani kira-kira seperti itu soekarno itu pengikut puan karena yahudah itu yahudah bin yakob bin ishak bin ibrahim saya ulang lagi ya nasabnya yahudi yahudah bin yakob bin ishak bin ibrahim jadi ibrahim itu membah keempat dari yahudah tapi karena mereka kalah dikuat ibrahim itu pengikut yahudi itu sama dengan bilang apa soekarno itu pengikut puan maharani itu kan jadi aneh atau gusdur pengikut bayi ini atau bahasnya bahasnya masari pengikut bayi ini itu kan wakhirnya sama sama allah diingatkan makanya ada ayat perjadian debat ini semuanya harus ilmiah tapi kenapa perdebatan anda malah gak ilmiah karena orang yudi malu semua wah semuanya muhammad itu satu-satunya kekalahan orang yudi tapi ayat-ayat seperti ini itu gak populer jadi islam betapa hebatnya islam kalau debat harus ilmiah dan kaknya nabi menantang ini perjadian kita debat ini ilmiah kenapa sekarang jadi tidak ilmiah yaitu kamu mengatakan ibrahim itu pengikut yahudi padahal ibrahim berang-yahudi itu dulu ibrahim itu bukan makam kuburan karena makamnya nabi-rim tetap ngebron tembuni palis palis kira-kira palis jari nung israel jari nung israel jari nung israel jari nung palis nung sahabat naziara ke sana di hibrid di makamnya nabi siapa hibrid jadi jelas jadi nasa manso itu ketentuan yang dikehidaki Allah subhanahu wa ta'ala untuk nguji loyalitas manusia menanggalkan semua akalnya makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya sekali anda pakai akal maka anda akan ingkar dengan nasa nasa manso itu hukum yang direvisi yang dibatalkan makanya orang yahudi lagi-lagi pinternya orang yahudi provokasi orang-orang yang islamnya belum kuat diprovokasi gini lihat itu muhammad dia kebingungan cara beragama kadang bilang A besok bilang B jadi nasa manso dianggap satu bentuk kebingungan gak kurang acara wakirin sebagian orang yang murtad makanya nasa manso itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad karena diprovokasi orang yahudi bahwa itu bentuk kebingungan muhammad akhirnya kelirunya orang yahudi adalah ternyata nasa manso yang dipilih rasulullah itu semuanya ada di taurat dan injil termasuk di taurat dan injil disifat iha dan nabi yusolli ilal kiblaten bahwa nabi ini akan bersolat dengan dua iblat makanya tetap ditantang kalau kamu gak percaya bahwa saya ini orisinal ayo bareng-bareng mengkaji taurat tapi mereka gak siap mengkaji taurat karena taurat semuanya mendukung rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya ini penting sekali ngaji jadi perdebatan itu macem-macem dan itu pintarnya orang yahudi ini penting saya makanya nasa manso itu uji itu imam malek kalau mencontohkan ke imam safi saya berisikan contoh oke ini saya melanggar waktu ini ini sudah saya saya yang tidak mengesahkan diri saya ya misalnya ini ya ini kertas saya bawah ini kertas saya bawah terus ini tak kasih uang misalnya uang 100 ribu atau kalau contoh imam safi dulu di didik imam malek begini ya safi kalau kamu punya dua budak dua pembantu dulu kan masih ada budak dua pembantu lah seneng mana yang cerdas sama yang goblok seneng yang cerdas kalau yang nurut sama yang bantan seneng yang nurut nah yang nurut itu yang goblok makanya tinggal di balai saja kamu tak berdiri ya seneng mana punya istri yang cerdas sama yang goblok coba-coba atau ibu-ibu mbak-mbak ini seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok kalau cerdas gak bisa diakali tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini-sini kadang-kadang di sini nah itu kan antar manusia masalahnya kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala yang semua kita pasti bodoh kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya kita pasti bodoh jahulah manusia itu banyak dolemnya dolem itu sifat mubala kok kalau orang dolem sekali dolem kalau sering dolem kalau jahil biasa jahil kalau banget jahili jahul saya harap kan gitu memang ghofir pengampun biasa kalau ghofur selalu mengam uni syakir makanya sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala ikut wajan fa'ul semua ghofur syakur atau diikutkan wajan fa'al kalau goblok biasa jahil goblok banget jahil kafir biasa kafir kalau kafir banget kafar ya jadi wajan balau itu bisa fa'al bisa fa'ul ya kafirin kafar atau kafur paham ya malah kok malah tapi ini memang perangkatnya ini kan perang mau gak mau mau gak mau makanya misalnya Allah gak suka kula kafarin banget kafir ya paham ya kula khoanin banget khyanate kalau khoin khyanat biasa kalau khoan sering khyanat nah manusia itu kata Allah padoluman us buanget dolini buanget itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan itu gini manusia itu pas benar saja salah apalagi pas jadi manusia itu kata imam yang ngarang hikam teman itu khanat mahasinhu masawiyah fakifalat akunu masawihi masawiyah ketika baik saja buruk apalagi ketika coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya tanyakan istrinya teman yang sering silaturahim ke teman-temannya kata temannya baik senang silaturahim tanyakan istrinya meninggali wong jadi manusia pas baik saja ada buruknya apalagi pas makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah tapi kadang-kadang tidak terlalu senurah istiqomah ngangkangi orang iya tidak punya kesempatan masanya ada yang mamecet ini mame terus sampai tua sampai mau mati itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain tidak jawab jadi itu manusia jadi pas baik saja buruk apalagi pas buruk kayak saya gini disini ngajar baik tapi saya ada tidak sopannya harus di atas padahal banyak orang sepuada Pak On ada beberapa yang terpaksa tidak sopan tapi amin yang nyuruh berarti amin yang dosa om kemarin-kemarin saya minta dibawa supaya ganjaran saya utuh ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit apa terdebit ya terdebit terdebit itu karena karena itu saya teruskan jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu galum dan apa problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter yang kita selalu bo misalnya gini kamu ditanya Allah ini contohnya Imam Malik iklah hati sohroh fa'inna tahtaha dahabat saya coba apa bungkaan batu itu kamu angkat dibawahnya ada emas lalu budak yang pinter berlogika oh disuruh buka itu karena ada emas berlogika kalau budak yang goblok enggak ya disuruh ya diangkat saja ada emas apa enggak karena perintah yang satu nurut karena perintah yang satu nurut karena ada emas ada sesuatu logikanya suatu saat Tuhan itu hanya bilang gini dok iklah hati sohroh batu itu angkat yang nurut yang yang goblok permanen tadi kan langsung angkat yang pinter ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat ya enggak ada apa-apa nyuruh saja kata Allah oh enggak bisa sesuatu harus ada alasannya itu kira-kira mantel loh baga loh mantel nah logikanya manusia seperti itu makanya duwe murid pinter dirakyat pinter presiden ya susah mesti demo goblok ya susah disini-sini uang eh kok enggak ada pilihan memang manusia itu enggak ada pilihan saya kira demikian dan mohon maaf monggo berdoa bareng-bareng al-fatihah bismillahirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahmanirrahim abl-ibberkhineh dan selamat menikmati selamat menikmati